melakukan olah TKP lanjutan di lokasi penemuan jenazah ibu dan anak yang tinggal kerangka di Cinerja Depok, Jawa Barat pada selasa sore. Dalam olah TKP kali ini penyidik mengambil sampel berupa sidik jari dari 9 lokasi di dalam rumah. Olah TKP lanjutan digelar jajaran Jatan Ras, Forest Depok, dan Inavis, Seta, Puslafor, Puari di lokasi ditemukannya jenazah ibu dan anak yang tinggal kerangka di Cinerja Depok, Jawa Barat untuk mencari sampel pembanding, untuk menguak misteri penyebab kematian ibu dan anak yang jenazahnya ditemukan tinggal kerangka. Dalam olah TKP kali ini penyidik mengambil sampel berupa sidik jari dari 9 lokasi di dalam rumah. Hari ini didapatkan beberapa sampel pengambilan sidik jari oleh Inavis ataupun swab yang dilakukan oleh Pak Laport. Seperti dikatakan pintu, gendela, kemudian ada beberapa peralatan rumah tangga yang tentunya itu akan diambil sampel untuk mengidentifikasi persesuaian-persesuaian antara yang ditemukan di korban dan di barang-barang yang ditemukan hari ini. Akan dilakukan pengolahan, disitulah akan ditemukan beberapa titik-titik kesimpulan. Berapa sidik jari, berapa titik TNA, dan sebagainya. Bang, boleh didetinin enggak tadi di gagang pintu berapa, di peralatan makan berapa, mungkin ada di atas berapa ya? Kurang lebih ada 9 titik tadi yang sudah.